Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di canalku teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat bahagia Dimudahkan segala urusannya dan juga dilapangkan rejekinya amin Dan bagi teman-teman yang sakit juga semoga segera Allah angkat penyakitnya biar bisa beraktivitas lagi seperti semua Dan untuk video aku hari ini tuh dimulai dengan pak suami yang lagi buka dus ya teman-teman Ini isinya itu meja belajar atau rak belajar ya ini untuk pak suami karena kan untuk suami aku ini kan guru ya teman-teman Jadi banyak kerjaan sekolah gitu yang harus dikerjakan di rumah makanya pak suami minta dibelikan ini Jadi yaudah aku asesi aja karena kan banyak juga ya yang aku beli tuh pak suami setuju Jadi apa yang pak suami mau juga ya aku setuju-setuju aja Nah ini ya untuk raknya itu sementara dirakit sama pak suami Jadi aku juga tuh bantuin-bantuin gitu ya teman-teman bantuin pegang kayak gitu Biar pak suami rakit itu agak mudah gitu Dan ini juga kami ditemani Afika seperti biasa ya Dan untuk rakit meja belajar ini tuh menurut pak suami lebih mudah ya teman-teman dibandingkan dengan yang rakit kitchen set mini itu Kalau rakit kitchen set mini itu pokoknya susah banget gitu loh kalau menurut pak suami makanya makan waktu gitu Sedangkan pas rakit meja belajar ini tuh gak sampai setengah hari teman-teman ini tuh langsung kelar Jadi pak suami tuh rakitnya di siang hari belum sore hari tuh sudah selesai rakitnya Jadi ini lebih mudah gitu untuk perakitannya gitu ya Nah ini tuh meja belajar nanti sekalian sama raknya gitu untuk susun buku-buku disini Dan ini ya untuk warnanya itu warna abu-abu dicampur dengan warna kayu gitu ya teman-teman Jadi agak gelap gitu Padahal itu aku maunya kalau ada ya yang warna kayu aja biar terang Tapi karena hanya ada warna ini aja jadi ya udah ambil yang ini aja Oh iya teman-teman jadi untuk rak ini atau meja belajar ini tuh kami belinya di informa ya teman-teman Jadi kalau teman-teman yang mau samaan mungkin bisa langsung cek aja di informa yang ada di kotanya teman-teman Karena ini tuh aku gak punya link shoppingnya ya teman-teman Jadi bisa beli offline aja nanti ya kalau teman-teman yang mau samaan gitu Dan ini untuk bekas kardusnya itu yang sudah gak terpakai aku mau langsung buang aja Aku taruh di belakang ya nanti sore baru mau dibakar Dan ini juga itu pak suami lagi istirahat untuk sholat luhur Setelah pulang sholat itu sebenarnya pak suami lanjut lagi ya dengan rakit bagian mejanya Tapi gak aku videoin lagi karena aku gak pakai kostum ya Karena gerah gitu loh ini juga pak suami itu sudah gerah Makanya gak pakai baju Nah ini karena sudah selesai pemasangannya Jadi aku ini ya teman-teman langsung bersihkan Aku angkat-angkat untuk dus-dus yang memang sudah gak terpakai lagi Karena nanti aku mau lanjut dengan sapu-sapu dan ngepel lantai ya Biar lantai itu langsung bersih Karena ini tuh lumayan berantakan banget Karena kan banyak kardus-kardus gitu ya Dan apa kayak gabus-gabus gitu kan Kalau lepas itu pokoknya berantakan gitu dan susah untuk dibersihkan Makanya ini langsung aku sapu-sapu Tadi tuh di kamar juga sudah aku sapu ya teman-teman Tapi gak aku videoin Aku videoin itu di ruang tengah ini sama di ruang tamu Nanti setelah ini baru aku lanjut untuk ngepel lantai Karena ini tuh sudah lama ya aku gak pel lantai Entah sudah berapa hari ini aku gak pel Jadi hari ini karena lumayan kotor Lumayan berantakan juga Jadi langsung aja nanti Untuk lantainya mau dipel sekalian Teman-teman pas nonton video aku lagi beraktifitas apa Semoga apapun yang teman-teman kerjakan Berjalan dengan lancar Sesuai dengan harapan teman-teman semua Dan aku ucapin terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah mau setia nonton video-video yang aku share Walaupun aku sekarang tuh upload videonya setiap hari Tapi alhamdulillah teman-teman masih setia ya Masih setia ya untuk nontonin video-video aku Nah ini ya teman-teman tadi tuh sudah selesai sapu-sapu Ini aku langsung aja dengan pelantai Biar cepat kelar Dan seperti biasa aku kalau pelantai tuh selalu mulai dari kamar dulu ya Baru aku lanjutin lagi dengan ruangan yang lain Nah teman-teman ini aku lagi di ruang tamu ya Ini tuh aku cek-cek untuk bagian sofa Bagian belakang sofa Dulu kan kalau aku taruh sofa bed disitu Biasanya banyak kotoran cicak Dan pas aku cek ternyata memang benar Ada kotoran cicak juga Tapi belum terlalu banyak Mungkin karena baru ya Itu nanti rencananya mau aku vakum aja Biar kotoran cicaknya itu langsung Kesedot sama vakum Nah ini ya lanjut Aku pel-pel di ruang tengah Sampai jumpa terus dari ruangan yang di depan sudah selesai aku lanjut lagi pelpel di area dapur dan juga ruang makan terus aku lanjut ya teman-teman ini aku angkat jemuran dulu tapi aku hanya angkat aja ya belum aku lipat nanti untuk lipatnya itu aku lanjutin di keesokan hari nah teman-teman jadi setelah angkat pakaian itu ini untuk lantai yang aku pel itu sudah kering ya jadi ini tuh aku vakum ulang lagi ya teman-teman tadi kan yang pertama aku sapu baru aku pel jadi setelah pel aku vakum juga untuk lantainya biar benar-benar bersih biar gak ada debunya gitu nah ini tuh aku pakai vakum yang tanpa kabel ya teman-teman ini tuh untuk sedotannya juga untuk isap debunya itu juga lumayan kuat banget jadi ini tuh rekomen banget ya teman-teman dan mudah pemakaiannya juga gak ribet dengan kabel-kabel gitu nah sudah selesai aku vakum-vakumnya ini lanjut aku rapikan dulu ya untuk sofa cover sofanya aku rapikan dulu biar ruang tengah itu langsung rapi gitu ya alhamdulillah ini untuk ruang tengah sudah rapi nah jadi untuk bentukan dari meja belajar dan raknya itu seperti ini ya teman-teman jadi kami letakannya itu pas di belakang sofa bed biar Pak Aslam itu belajar sambil nonton oke teman-teman ini aku lanjutin videonya di keesokan hari tepatnya itu di pagi hari ya selesai sholat subuh gitu jadi ini aku mau melipat pakaian dulu yang sudah aku angkat tadi ya jadi untuk pakaian-pakaian ini tuh aku gak setrika tapi nanti ada sebagian yang mau disetrika sih tapi bukan setrika sekarang dan untuk pakaian yang mau disetrika itu juga sudah mulai menumpuk nih kemarin juga kan belum sempat aku setrika yang cucian aku kemarin itu masih ada di kamar dan ditambahin lagi dengan yang ini jadi sudah mulai banyak mungkin 1 atau 2 hari baru aku mau minyak terika gitu nah teman-teman tadi untuk pakaian itu sudah aku simpan ya di dalam lemari terus aku lanjut ke dapur karena aku mau masak-masak nah ini untuk jendela-jendela aku buka dulu biar udara segar itu langsung masuk ke dapur terus untuk piring-piringnya sudah aku cuci aku langsung simpan pada tempatnya masing-masing ya biar nanti kalau mau masak itu sudah lebih enakan aja karena dapur juga sudah bersih walaupun nanti kalau dipakai masakan berantakan lagi ya tapi itu moodnya beda aja ya teman-teman kalau kita beraktifitas itu di dapur yang sudah bersih kayak gitu walaupun nanti kotor lagi tapi gak apa-apa aku kalau kotor kan nanti dibersihkan lagi gitu yang penting kan untuk memulai aktivitas itu dengan semangat terus tadi juga untuk atas meja makan karena semalam itu gak sempat aku lap-lap ya aku bersihkan jadi di pagi hari ini aku lap-lap dulu aku tadi pakai mister muscle biar bersih dan juga wangi ya terus ini juga ada piring-piring kotor yang dari semalam juga sebagian gak aku cuci gak sempat gitu dan di pagi hari ini aku langsung cuci aja biar bersih aja ya semuanya alhamdulillah ini ya sudah bersih untuk piring-piring terus aku lanjut lagi lap-lap dulu untuk atas meja dapur dan juga kompor padahal ini mau dipakai tapi gak apa-apa ya dibersihkan dulu sebelum dipakai teman-teman ada yang samaan juga gak sih sebelum mulai masak dapur itu sudah bersih juga ya teman-teman walaupun nanti akan kotor lagi tapi jadi semangat gitu oke ini aku mau langsung dengan masak-masak aja jadi ini tuh untuk yang pertama aku mau rebus bawang merah cabai, bawang putih, sama tomat aku mau bikin sambal petai nah ditunggu sebelahnya aku mau goreng ikan dulu jadi menu yang harus ada setiap harinya itu ya ikannya teman-teman dan kenapa aku selalu goreng ikan karena pak suami tuh yang paling suka itu ikan kalau digorengnya teman-teman sukanya juga ikan kuat tapi itu kadang-kadang aja sih yang lebih sering itu lebih suka ikan goreng nah ini untuk ikannya itu aku gorengnya enam potong aja ini sudah matang ya langsung aku angkat terus aku mau langsung nih tumis kangkung dulu jadi ini tuh sebenarnya pak suami sudah mau berangkat sekolah ya teman-teman dan pak suami lagi nunggu aku masak karena mau sarapan dulu baru berangkat gitu nah ini aku langsung ya tumis bawang merah, bawang putih, sama cabai dan langsung aku masukin sayur kangkungnya terus tinggal ditambahin garam, kaldu, sama saus tiram kalau teman-teman disini kalau tumis kangkung itu ada yang suka pakai saus tiram sama kayak aku juga gak sih karena aku tuh sempat lihat juga ya kalau ada tuh yang masak kangkung tuh katanya kurang suka kalau pakai saus tiram tapi kalau menurut aku sih pakai saus tiram bikin tambah enak gitu ya nah Alhamdulillah untuk sayur kangkungnya itu sudah matang langsung aja aku taruh di wadah yang kaca ini ya terus untuk ikannya juga langsung aku taruh disitu nah itu tadi sebagian kangkungnya itu sudah diambil sama pak suami ya teman-teman karena mau langsung sarapan aja ini aku mau bikin sambal petai dulu jadi untuk cabai dan kawan-kawan yang tadi aku rebus ini langsung aku ulek ya aku gak pakai blender aku ulek aja karena ini juga kan sudah lembut ya teman-teman biar lebih cepat aja nah tadi juga untuk petainya itu sudah aku itu ya teman-teman aku kupas terus aku belah dua gitu aku cek satu persatu ya teman-teman biasanya itu di tengahnya suka ada ulat gitu loh jadi kalau teman-teman yang suka makan petai wajib dibelah gitu ya teman-teman biar dipastikan aja kalau gak ada ulat itu di tengahnya petai gitu ya teman-teman karena aku tuh beli petai itu kan lima tapi yang satunya itu teman-teman semuanya itu ada ulatnya gitu loh teman-teman padahal di luarnya itu aku lihatnya bagus, mulus pokoknya petainya itu gede tapi ternyata pas aku belah di dalamnya itu ada ulat ya ampun nih ngeri banget gitu loh jadi teman-teman wajib ya kalau mau masak petai harus dibelah dua gitu nah ini alhamdulillah untuk sambal petainya sudah mateng langsung ya aku taruh di mangkuk kayak gini jadi teman-teman untuk menu aku hari ini ada tumis kangkung, ikan goreng dan juga sambal petai jadi segini dulu ya untuk videoku hari ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ambil yang baik, buang yang buruk sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum